Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat ya Insyaallah kegiatan SPDP hari ini Kita akan membuat masker Insyaallah Nah karena masker ini Sekarang-sekarang ini sangat dibutuhkan Jadi akan lebih menyenangkan Kalau kita memakai masker kita sendiri Seperti itu Baik sebelum kita mulai agenda kita hari ini Kita buka dulu kegiatan kita dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim Doa sebelum belajar Sebelum kita mulai Kita siapkan dulu nih bahan-bahannya Apa saja sih bahan-bahannya? Mari kita persiapkan Nah yang pertama Kita harus mempersiapkan kain terlebih dahulu Nah kainnya ini Boleh kalian pakai Kain misalnya Ustazah aku punya kaos nih Tapi udah gak kepake dan bersih Boleh itu digunakan Contohkan Kalau Ustazah Punya kain ini Bercorak ya Coraknya bunga-bunga Nah ini dipotong 20 x 18 Nah ini 24 x 18 Jadi nanti kalau kalian Apa namanya Sudah punya kainnya Silahkan kalian Buat Kopak segi 4 Seperti ini Dengan ukuran 24 x 18 Terus ada penggaris Ini ada penggaris Kemudian ada Gunting Nah gunting ini Untuk nanti menggunting kainnya Kemudian juga Ada burpen Untuk nanti kasih tanda di kainnya Terus Ada lem tembak Nah Ustazah punya lem tembak Tapi kalau misalnya kalian Gak punya lem tembak Gak apa-apa Bisa pakai double tip Atau enggak Misalnya lem fox biasa Juga bisa insya Allah Nah kemudian Untuk talinya Ustazah ada Tali pita bintik Seperti ini Nah kalau kalian Gak ada Mungkin ada Tali Apa namanya Tali Atau gak karet Misalnya di rumah Boleh apa aja Yang ada di rumah Silahkan dimanfaatkan Dengan kekreatifan kalian Seperti itu Baik Selanjutnya adalah Silahkan persiapkan Kain yang sudah Kalian potong Kemudian Silahkan Dilipat Tiga kali Lipatannya Bebas ya Jadi Ini Seperti ini Yang kain yang Bagusnya Terus kalian ambil Sedikit Seperti Apa Kalau Kalau yang sudah Pernah Bikin kipas Kipasan Nah Dilipatnya Seperti itu Terus Kemudian Satu kali lagi Disini Nah Setelah ini Setelah seperti ini Silahkan kalian Apa namanya Tempel Yang punya double tip Boleh disini Ditempelnya Disini Tapi karena Ustazah Adanya lem tembak Jadi Ustazah Apa namanya Pakai lem tembak Ya Disini Seperti ini Sebentar Jadi Disini Biar Apa Dikasih lem tembak Terus Kemudian Di Sebelah sini Lagi Dikasih lem tembak Lebih enak sih Pakai Pakai double tip Ya Lebih Rapih Gitu Nanti Hasilnya Terus Kemudian Kalau Kalau Sudah Selesai Yang sebelah Sini Kemudian Di Yang Pindah Yang sebelah Yang sebelahnya Lagi Sama ya Kayak yang tadi Yang sebelah Kanan Ini juga Dikasih lem tembak Sama Apa Namanya Terus Jangan lupa Diperhatikan ya Biar Dia benar-benar Benar-benar Nempel Gitu Sehingga Nanti ketika Apa Namanya Ketika Ketika Dimasukkan Karet Atau Tali Dianya Kokoh Tidak Goyang-goyang Nah Seperti ini Ini Sudah Sudah Selesai Seperti ini Kemudian Kita Akan Pasangkan Tali Nah Kita Balik dulu Seperti ini Jadi 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 Jeleknya Ada Di Depan Kita Kasih Tali Nah Karena Ustazah Adanya Tali Jadi Apa Namanya Ustazah Pakainya Tali Pita Seperti Ini Ya Nah Ini Nanti Bisa Kita Simpen Disini Nah Kemudian Nanti Ini Dilipat Kedalam Nah Seperti ini Coba ya Kita Kasih Lem dulu Di ujungnya Nah Kalau Yang Pakai Double Tip Bisa Langsung Ditempel Disini Double Tipnya Ya Di Apa Namanya Si Sepanjang Ini Langsung Nah Ini Yang Yang Ustazah Langsung Dilipat Kesebelah Sini Nah Seperti Ini Jadi Nanti Si Talinya Ini Kalau Misalnya Kependekan Nanti Bisa Di Apa Diatur Atur Gitu Kalau Atau Nggak Misalnya Kepanjangan Itu Bisa Diatur Juga Kemudian Lakukan Ke Yang Sebelah Sebelah Nya Lagi Jadi Talinya Diusah Sama Ya Ukurannya Tadi Ustazah Kurang Lebih Berapa Ya Tadi 12 12 Sentimeter lah Nah Kemudian Ini Dilakukan Hal Yang Sama Disini Disininya Apa Namanya Dikasih Lem Lagi Nah Kalau Misalnya Adanya Lem Fox Nggak Apa Dikasih Lem Fox Sama Seperti Ini Di Apa Namanya Ditempel Tempelkan Lemnya Terus Kemudian Dilipat Nah Seperti Ini Baik Kalau Sudah Jadi Seperti Ini Kita Rapihkan Seharusnya Memang Yang Bawahnya Ini Kalau Bisa Dilipat Ya Harusnya Tadi Tapi Ustazah Lupa Nggak Kalau Sudah Gini Jadi De Tara Jadi De Apa Namanya Masker Sederhana Ya Nah Nanti Kalau Misalnya Kalian Punya Hiasan Hiasan Bisa Di Apa Namanya Misalnya Apa Namanya Kain Dasar Maskernya Ini Polos Misalnya Terus Mau Ada Hiasannya Ustazah Boleh Boleh Misalnya Di Bawah Sininya Dikasih Apa Gitu Terus Misalnya Di Pinggir Mau Ada Mutai Mutai Atau Nggak Misalnya Mau Ada Rendah Rendah Misalnya Seperti Boleh Apa Namanya Sekreasi Kalian Nah Baik Ini Udah Jadi Masya Allah Alhamdulillah Nah Mudah Mudahan Apa Namanya Tips Sederhana Dari Gustazah Untuk Kegiatan SBDP Hari Ini Bermanfaat Ya Nah Ini Hasil Jadinya Jadi Apa Nanti Bisa Di Ikat Di Belakang Apa Namanya Maskernya Tengah Tengah Ya Nah Jadi Masker Masya Allah Mudah Mudah Terus Ininya Bisa Di Apa Namanya Diatur Gitu Biar Engat Bisa Diatur Terserah Kalian Terus Talenya Juga Apa Namanya Kalau Yang Karet Enak Ya Elastis Gitu Kalau Misalnya Tali Ini Bisa Dilonggarkan Di Ikat Atau Engga Di Seperti Itu Ya Mudah Mudahan Kegiatan SBDP Kita Hari Ini Bermanfaat Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh